Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Pagi-pagi pasti happy ya Masya Allah Saya diundang disini Tapi ternyata hostnya belum pernah datang nih Nah berarti acara pagi-pagi happy kita yang pegang ya Nah sekarang kita Ngopi dulu pagi-pagi Ngobrol perkara iman Subhanallah boleh gak Sambil menunggu para host datang Oh hostnya pernah datang Subhanallah Aku tuh udah terletak Ampir aja Cuma aku pengen Pak Ustad hari ini Di blonco Jadi buka host baru ya Subhanallah Assalamualaikum Pak Ustad Oke Dan Pagi hari ini ya Pak Ustad Kita akan Akan kedatangan Dua binang tamu Ini seru banget Dan eksklusif akan ada di pagi-pagi Pasti happy Tapi yang jelas Pemirsa di rumah juga bisa Ikutan quiz Instagram Dengan cara memberikan komentar kalian Ke Instagram kita di RP3H TransTV Ya pakai hashtagnya ada di bawah ini Sama juga bisa di Instagram saya King underscore Uyakuya Hari ini kita bersama Pak Ustad dari Sulaiman Dan ada berita viral dulu Pak Ustad nih ya Berita viral salah satu tentang dua remaja yang dipukuli warga karena memunguti cengkeh Kita lihat dulu check it out Video duga kekerasan oleh warga pada dua remaja yang diduga memulung dari daun cengkeh Kejadiannya di kebun cengkeh Kuningan Jabar Jawa Barat Tindakan kekerasan tersebut di latar belakangnya dua korban yang dia enggak pencuri Masya Allah Buar remaja di integrasi dipukuli oleh lima orang warga Itu kedua remaja itu hanya pungut cengkeh yang jatuh tapi dibilang curi Nah yang ngebukin ini salah satunya adalah perangkat desa Nah orang tua korban tuh enggak tahu Tahunya pas saat videonya udah viral Betul sekali tapi beneran ya disini itu di Indonesia itu rata-rata suka main hakim sendiri Gak mau dulu dengar penjelasan main hajar 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 Kalau udah sampai pihak kepolisian ternyata dia tidak bersalah menyesal Dan biasanya keroyokan tuh Betul banget jadi kalau kata Niki untuk kasus yang ini yang mukul itu semua Lima-limanya diproses Diproses dan bila perlu dimasukkan ke penjara supaya tidak terjadi lagi hal yang sama Karena ini menakutan banget tapi ini anak kecil Sampai kita ingat gak waktu beberapa bulan yang lalu ada kasus dibakar Betul Gara-gara dituduh mencuri amplifier masjid Dibakar hidup-hidup Bener banget dan ada juga nenek-nenek Dia itu cuman apa ya aku lupa ada beritanya gitu Dia ngambil apa gitu dan itu habis digebukin babak belur gitu Iya nah gimana Pak Ustadz kalau kayak begini tuh fenomena begini gimana Pak Ustadz Iya inilah kadang-kadang emosi ya Iya Tapi emosinya suka gak waktu Pak Ustadz Iya makanya itu gak boleh Pokoknya makanya yang pelakunya mesti ditindak Mesti ditangkap semua Karena dalam agama kita aja ya Orang udah ketahuan nampak aja kita harus tutupi di aibnya dia Sampai dia ada satu cerita itu orang ngaku sama Silina Ali Dibilang aku mencuri ontamu Dibilang ah paling kamu salah ambil Iya Dibilang sampai dia aja orang itu lihat kamu lihat lu muka ontani mirip semua Pasti kamu salah ambil gitu Iya iya Padahal orang udah ngaku minta maaf mencuri ontamu Ini orang udah bilang gak ngambil tetap digebukin ini udah Udah keterlaluan ya Pak Ustadz Iya dan mungkin pendidikannya juga kurang kali ya yang para yang suka mukulin ini Iya Tapi ya kenapa yang cuman yang mungut cengkeh Sampai digebukin begini kenapa Ketangkap udah 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 alhamdulillah Orang-orang yang ngambil uang rakyat masih bisa jalan-jalan tapi Nah karena hukum di Indonesia itu ibaratnya mata pisau 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 ya Makin ke atas itu makin tumpuyul Makin tumpuyul Makin ke bawah makin tiajam Bener banget Saya waktu itu pernah ya maksudnya saya belajar di dalam penjara Iya Ternyata di dalam penjara itu banyak sekali orang-orang yang miskin yang di penjara Iya Padahal mereka juga belum tentu salah Iya Jadi kayaknya cuman buat numpuk-numpukin orang doang di dalam penjara Biar penuh aja gitu biar seru Iya iya Oke ada lagi berita nih Pak Ustadz dan Niki nih Berita terciduk kamera CCTV namun ini karena mencuri kotak amal Oh ini kurang aja lah Nah kalau ini gak boleh ya gak boleh ditiru ya tapi kita lihat dulu nih check it out Check it out Terciduk kamera CCTV video aksi pria curi dua kotak amal di Medan jadi viral Netizen dibuat geram Iya Sebuah video aksi pencurian kotak amal yang terekam kamera CCTV kembali membuat miris netizen Pasca seorang pria dewasa terciduk mengamankan isi uang di dalam kotak amal masjid Berdasarkan informasi yang didapat aksi ini terjadi di masjid yang ada di kota Medan tepatnya di Jalan Bromo Dalam video durasi 3 menit 7 detik tersebut nampak seorang pria memakai kaos merah masuk ke dalam masjid dengan santai Kita lihat videonya ada videonya nih videonya Nah nih perhatikan muka siapa jangan lihat muka bapaknya tetangganya Iya Ini udah terciduk belum Baru terciduk CCTV Tapi santai ya kayak udah biasa gitu ya Dia nggak sadar kalau di masjid itu ada CCTV kayaknya ya Pak Bu Iya betul-betul Dia bolak-balik tuh nyari situasinya aman dibuka baru lihat-lihat Masya Allah Itu sialnya bukan main tuh kalau ngadu uang kotak amal itu Ayo dilihat itu bapaknya bukan atau tetangganya Bukan salah satu suami dari yang disini gara-gara keseringan masuk TV lu Laki nggak diurus Oh nggak punya laki jandah semua lu berarti ya Ya Allah Oke Pak Ustadz nyuri aja udah dosa ya Betul Ini kotak amal masjid Gimana tuh Pak Ustadz Pak Ustadz? Ini gara-gara pesan Ustadz juga dibilang kan ambil yang baik-baik buang yang buruk-buruk Oh jadi tinggal baliknya ambil Wah ini Pak Ustadz Yang bagus suruh ambil Persepsi ya ya Oke ada lagi ibu-ibu ketahuan katanya mencuri barang-barang di supermarket Nah ini ada videonya nih ya Videonya check it out Cekedut Mencuri pakaian plastik hitam lihat hasil curahan ibu ini seorang ibu nekat mencuri menggunakan plastik besar di sebuah supermarket Ketika dipiksa isi plastik tersebut membuat siapa saja akan melongo Pasarnya ia mencuri dalam jumlah yang sangat banyak Ya plastiknya lihat segede gitu tuh Mau jualan kayaknya Mau berani ya Kayaknya ini makan kepepet lagi ya Ini hobi mas Banyak apa nih juri Ya nganteng telepon ya apa aja ada Masya Allah Ada lagi nih ada lagi video nih Ini ibu-ibu juga nyuri Wah oke kita lihat check it out Seseorang mama diamankan pihak keamanan mal Lantaran kedapatan mencuri kue lebaran dan coklat tak tanggung-tanggung Mama ini mencuri dalam jumlah banyak Wah yaitu 8 toples kue dan puluhan coklat Nah kayak gini ditutupin lebih manusiawi ya dibanding mukanya dipamerin tuh Sebetulnya itu hak azazi manusia jatuhnya ya Hehehe Marah Marah Masih 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 Betul Iya Kalau berbohong potong lidah dong Bohong tuh lebih parah lagi sebetulnya Jadi potong leher Munafik tuh lebih parah lagi Munafik ya Tapi kalau munculnya kebanyakan kayak koruptor-koruptor tuh bukan potong tangan lagi potong leher dia mesti Oh iya kayak di Cina ya Iya kalau di Cina iya Di Cina Korea korupsi itu ditembak mati sama di potong leher Tapi kalau di Indonesia kalau korupsi itu di Potong ayam Potong tahanan ayam Potong ayam Potong masa tahanan ya Iya 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 Potong ayam ayamnya ayam hitam lagi Kalau di Indonesia potong masa tahanan betul bosan Iya benar potong masa tahanan Jadi kan tadi Niki bilang Pengalaman di dulu di dalam kan Dilapas Banyak orang-orang yang miskin-miskin di dalam yang gak mampu Betul Nah inilah sebetulnya pengadilan dunia ini Yang menang belum tentu benar Yang kalah belum tentu salah Itu dunia Nah tapi yang jelas yang kita lihat tadi itu salah 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 Cuman perlu juga kita perhatikan Pernah ada satu ketika di zaman Nabi dulu orang mencuri Iya Dia mencuri Kemudian yang dicuri datang kepada Umar bin Khattab dan bilang Ya amir ulham minin itu tetanggaku mencuri Dipanggil pencuri tadi Kenapa aku mencuri bilang Tetanggaku ini kaya Tapi gak pernah peduli sama aku Aku malu minta-minta sama dia maka aku curi Apa kata Umar bin Khattab Sekali lagi tetanggammu mencuri untuk makan Bukan tangan dia yang kupotong tapi tanganmu yang kupotong Yang orang kaya dipotong Oh iya Lah kok bisa? Ya karena dia gak menunaikan haknya orang miskin Gitu Jadi dalam Islam itu kita jangan sampai cepat-cepat mengambil memfonis orang bersalah atau gimana Tapi kalau tadi itu niat Niat itu Itu betul-betul salah Kalau dia di Arab lakukan dipotong tangan Kalau di Saudi dia melakukan itu udah dipotong tangannya dia Kenapa kita hukumnya tidak seperti itu ya disini ya Jadi orang takut untuk melakukan Pelan-pelan Dia punya HAM HAM itu enak tuh kalau dipanggang Bukan Pak asas manusia mam Tuh ben pintar Bang Budi Nah ini kalau kemarin kan ada ibu-ibu ya Ibu-ibu yang kesel di tilang polisi Eh ada marah-marah gara-gara di tilang polisi Iya Nah ini beda lagi nih ya Di tilang polisi kesel pulang bakar rumah sendiri Oh Gila nih Cucok peor Pulang bakar rumah sendiri nih Ini terlaluan Ini patut nih Patut dicontok Oke kita lihat artikelnya ini ya Rumah-rumah dia di bakar sendiri Check it out Check it out Yang rugi dia sendiri Kesel di tilang polisi pulang bakar rumah sendiri Iya bagus Ada videonya Ini ada videonya Kita lihat ini dia Check it out Baru kemarin ya Kesel karena di tilang pria ini bakar rumah sendiri Seorang pria dari desa par yang Yang bernama Siran Nekat membakar rumahnya sendiri Ia melakukan ini lantaran kesel setelah ditilang oleh polisi Diketahui Siran memang mendirita gangguan jiwa Oh agak gila bo Pantesan Pelaku juga mengancam akan membunuh Warga yang berniat memadamkan api Ini gila mah Gak usah dibahas orang gila Buat rumah sakit jiwa aja nih Polisi akhirnya menangkap dan mengamankan pelaku Tali 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 Nah itu orangnya kali itu pelaku Kali ke tali ya Yoi 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 Salah salah Tapi kenapa harus dijemput gitu sih Polisi Pak Ustadz, kalau orang gila itu, kalau orang gila itu benar gak Pak Ustadz pas dia masuk surga? Wah masuk surga saya gak tau ya, cuman yang jelas waktu dia gilanya udah gak dihitung lagi tuh. Dosa-dosa nya gak semua ya. Tapi kan dia sebelum gila sebelum waras, yang warasnya itu tetap dihitung lah. Oh pas kalau mohon maaf, pas udah gak waras, baru dia melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar dosa itu gak dosa deh. Makan lu jangan pura-pura gila, Bil. Lu jangan pura-pura gila dan jangan pura-pura miskin. Karena si Om Pong baru instasori beli mobil lagi lu. Astagfirullahaladzim. Eh, Bil beli mobil juga duitnya minjam BDP nya. Iya tapi dua mobil dia yang baru sekarang. Iya tapi dia kredit. Iya tapi yang penting baru, bukan second ya. Tos dulu dong. Kalau yang itu kan second. Tetap Juliet, Astagfirullahaladzim. Oke, nah ini untuk himbauan untuk keluarga yang mengalah, ada keluarganya mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Agar dibawa ke rumah sakit jiwa biar diawasi. Iya, jangan dibawa ke rumah sakit lain ya. Iya membahayakan. Betul sekali. Oke, dan pemirsa ini ada bintang tamu. Bintang tamu kita kali ini, dia itu adalah mantan kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam itu? Yang berhijrah dan ingin bertobat. Kupu-kupu malam itu kelulawar dong, kan keluarnya cuma malam. Kelulawar kan ibaratnya kayak kalong kalau kelulawar. Ini kupu-kupu malam ya. Kalau bahasa halusnya kupu-kupu malam. Iya. Kalau cabe-cabean lo. Oh iya, 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 iya. Oke, seperti apa pengakuannya. Cabai lagi mahal mau lebaran. Seperti apa juga penuturannya. Iya. Tetaplah bersama kami di Pagi-Pagi Pasti. Happy! Insyaallah.